Ratusan pengemudi Ojek Online menggelar aksi di kantor Gubernur Yogyakarta tuntut penyesuaian tarif. Polisi Militer Kodam Jaya mengungkap tiga anggota TNI juga menculik satu warga lainnya selain Imam Maskur. Lebih dari 500 warga mengalami gangguan pernafasan akibat kepulan asap kebakaran tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Halo selamat sore pemirsa demikian tadi berita pilihan Ainyu Sore bersama saya Syafati Suryo. Pemirsa kita awali Ainyu Sore dengan informasi ratusan pengemudi Ojek Online berunjuk rasa di kantor Gubernur Yogyakarta. Mereka menuntut dibuatkan regulasi untuk melindungi profesi mereka sebagai pengemudi Ojek Online. Ratusan pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam forum OJOL Yogyakarta bergerak menggelar aksi di pendopo kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Yogyakarta. Mereka menuntut payung hukum yang mengatur keberlangsungan profesi mereka sebagai driver OJOL. Para driver OJOL menilai payung hukum bisa melindungi driver jika kegiatannya dihentikan oleh pihak aplikator. Mereka juga menginginkan regulasi agar mendapatkan kestaraan tarif baik batas bawah maupun batas atas. Dalam audiensi itu disepakati untuk membuat peraturan Gubernur yang mengatur batas tarif sesuai kesepakatan bersama yang akan mulai dirumuskan pada awal September mendatang. Nanti perwakilan dari Ojek Online di DRIG segera kita tunjuk dan kemudian menjadi anggota perumus peraturan tersebut. Kita belajar dari Jawa Timur, kita belajar dari provinsi yang lain yang pula membentuk dulu. Usai menggelar aksi di tiga tempat, akhirnya ratusan pengemudi Ojek Online itu membubarkan diri pasca melakukan audiensi. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews, melaporkan. Pemirsa Polisi Militer Kodam Jaya mengungkap fakta baru terkait kasus meninggalnya Imam Mashkur oleh tiga anggota TNI. Selain Imam Mashkur, ketiga pelaku juga menculik satu korban lainnya. Kasus penganiayaan anggota TNI hingga mengakibatkan meninggalnya seorang warga Aceh berusia 25 tahun, Imam Mashkur, memasuki babak baru. Usai mengamankan tiga pelaku, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J, Polisi Militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa satu warga sipil yang merupakan kakak ipar Praka RM juga telah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Kejadian bermula saat Imam Mashkur yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal diculik di kawasan Ciputat 12 Agustus 2023. Para penculik kemudian melakukan penganiayaan dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Korban akhirnya ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kamis 24 Agustus lalu. Hingga saat ini, Polisi Militer Kodam Jaya sudah memeriksa delapan saksi terkait kasus ini, termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. Saksi yang sudah kami periksa sejumlah lapan orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain. Selain itu, tim penyidik POM Dam Jaya juga mengatakan bahwa korban penculikan berjumlah dua orang. Namun para pelaku melepas salah satu korban karena sudah kesulitan bernapas. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu dilepas, dilepas di sekitar tol Cikes atau ya di sekitar tol Cikes itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak napasnya sudah susah. Karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Polisi Militer POM Dam Jaya berjanji proses hukum akan dilakukan secara adil dan terbuka. Akibat kasus ini, ketiga anggota TNI yang juga merupakan Satuan PAS Pampres ini terancam hukuman mati. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kematian Imam Mashkur, pemuda asal Aceh yang meninggal dunia akibat dianiaya anggota PAS Pampres hingga tewas. Terjadi di sebuah kiosk kosmetik di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sejak insiden itu, kiosk kosmetik tidak ada lagi aktivitas. Inilah kiosk kosmetik berukuran 3x5 meter yang menjadi lokasi kejadian penculikan dan penganiayaan terhadap korban oleh anggota PAS Pampres di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Korban bernama Imam Mashkur berusia 25 tahun asal Aceh. Itu diculik dan dianiaya hingga tewas oleh tiga pelaku TNI yang salah satunya merupakan PAS Pampres. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian ada yang melihat saat korban dibawa anggota TNI. Pasalnya, aksi penculikan terjadi pada sore hari saat aktivitas di TKP Tengah Ramai. Dari insiden tersebut, orang tua korban yang menerima telepon ancaman mengaku mendengar penganiayaan yang dilakukan pelaku. Korban pun mengaku sudah tidak kuat dan memohon keluarga untuk menyelamatkannya. Bersama adalah sebuah pampur yang menerima telepon ancaman yang dilakukan pelaku. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telepon tersebut, korban menghilang selama 13 hari dan ditemukan meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Penculikan dengan pembunuhan dilakukan tiga anggota TNI, satu diantaranya adalah anggota Satuan Pas Pampres. Usai dibunuh, jasad korban dibuang di sungai di Karawang, Jawa Barat. Ria asal Aceh, Imam Maskur, tewas dianiaya oleh tiga prajurit TNI. Praka RM, Praka HS adalah anggota Direkturat Topografi TNI AD dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Dari keterangan beberapa saksi, korban dibawa dari rukonya di kawasan Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Ketiga pelaku berpura-pura menjadi polisi dan beralasan menangkap korban karena menjual obat ilegal. Ketiga pelaku ini memeras korban dengan meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Korban pun langsung menghubungi keluarga supaya perpintaan para pelaku dipenuhi. Habis telpon, kirim video. Dia yang kirim? Dia yang kirim, tapi melalui nombor si korban. Habis itu, bermesalah berapa menit kemudian, telpon ibu. Bilang yang sama, yang ngomong anak ibu. Mak cepat-cepat kirim duit, saya ditangkap. Minta uang 50 juta. Tidak tahan lagi, sakit kali dibukul. Kalau ibu sayang anak, cepat-cepat kirim. Kalau tidak, anak ibu saya bunuh, saya buang sungai. Keluarga korban pun berusaha memenuhi tuntutan pelaku. Mereka menghubungi keluarga lainnya untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan, membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telpon tersebut, korban pun menghilang. Keluarga korban pun sempat melaporkan peristiwa ini ke polisi. Jasad korban ditemukan oleh warga setempat di sungai di Kerawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Namun, keluarga korban baru mengetahui keberadaan jenazah anaknya pada 23 Agustus lalu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Keluarga pun langsung membawa jenazah ke Aceh untuk dimakamkan. Kini, ketiga pelaku telah ditangkap. Pelaku adalah tiga anggota TNI dan satu warga sipil. Dari tiga anggota TNI ini, satu diantaranya adalah anggota paspampres. Tim Liputan Ainews melaporkan.